Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tidak hanya kasus narkoba dan tangkapan judi online yang diekspos di halaman Polres Hulu Sungai Utara pada Kamis 8 September pagi. Namun pelaku tindak asusila terhadap anak juga ditampilkan ke depan publik. Berapakah jumlah korban pencabulan yang dilakukan Paman Alfie? Kapolres menegaskan untuk sementara masih satu korban yang melapor. Sisanya belum melaporkan secara resmi, ujarnya Isyaryadi Fitriawan. Perwira menengah ini membenarkan yang bersangkutan dari hasil penyidikan juga pernah menjadi korban Sodomi. Paman Alfie mengaku pernah di Sodomi waktu duduk di bangku Madrasah Sanawiah Negeri. Paman Alfie Paman Alfie Paman Alfie Orangnya masih ada? Masih ada. Yang anu Pian waktu masih halus tuh? Oke. Waktu yang Pian masih halus, Pian dianui ke itu berapa lawas itu? Sekitar umur-umur sekitar Pian dianui orang tua juga? Ya, lumayan lah. Polis Maaf Masih ada. Saya tidak mau bawa keseluruhan. Belum melapor, tapi sudah kita upaya pendekatan kepada korban untuk tetap mau melapor kepada kami. Dan kami juga meyakini bahwasannya masih ada korban-korban lainnya, sehingga nantinya pun juga bisa ikut juga melaporkan di sini. Kalau pelakus ini sudah berkeluarga bagaimana Pak? Sudah berkeluarga atau? Masih bujang sama dengan kaki, umur 51 tahun. Untuk korban kedua kemungkinan di bawah umur juga kan ya? Ya, sama di bawah umur juga. Dan karena korban kan di bawah umur dari Polres adakah juga bekerja sama dengan perlindungan anak? Ya, kita juga melakukan banyak kelanjutan itu, karena ini menyakutkan masa depan anak, sehingga kita bakal kerasi dengan instansi lain untuk melakukan pembinaan nantinya kepada korban. Dan sekirakan lebih dari satu itu berdasarkan dari keterangan pelaku atau seperti apa? Keterangan tetap pelaku lah. Tapi karena keterangan pelaku ini, ya kami harus mengkrosek dengan korban-korban. Kalau memang tidak ada laporan, tidak mungkin bisa kita lakukan proses. Kayaknya dari hasil pemeriksaan itu, kita sudah nantikasi korban-korbannya, kita lakukan upaya pendekatan untuk mau melaporkan apa yang sudah dialami. Namun masih banyak, ada beberapa warga yang juga merasa ini merupakan naik dan tidak mau di eksklus. Tapi kita akan menjamin bahwasannya dekerasi yang tetap kita lakukan, itu yang utama. Itu, Pak. Terungkapnya dari laporan masyarakat. Jadi korban ini karena ya sudah dilakukan berulang-ulang, kemudian orang tuanya juga mendapat informasi penyugian, kemudian masyarakat, ya orang tuanya langsung melaporkan kepada kami. Dari situ baru kita lakukan upaya pemeriksaan sampai dengan upaya penangkapan terhadap tersangka. Ijin, dan terkait korban dari pelaku ini, dan apakah masih daerah sekitar situ saja atau ada di luar dari lokasi pelaku? Pelaku rata-rata masih di wilayah satu kampung dengan tersangka. Satu lagi, dan hijin, dan apakah pelaku dan pernah juga mengalami hal serupa dari penyidikan? Iya, jadi karena pelaku dulu pun juga pernah mengalami hal serupa seperti ini, sehingga membuat yang bersangkutan, ya begitu sampai dengan dewasa ini pun juga melakukan hal yang sama terhadap anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.